Ya, grade-nya ada 1, 2, 3, 4. Baik, itu mungkin bisa dijelaskan sekalian dok untuk per grade-nya syaratnya seperti apa dan ketentuannya seperti apa? Baik, kalau kita bicara tentang ketentuan untuk lulus ya tentunya ya. Untuk lulus itu berarti kita harus melalui standar kesehatan 1 dan 2. Kalau untuk standar kelulusan ya, tanpa catatan. Itu otomatis mengacu pada standar kesehatan gigi dan mulut yang normal, yang sesuai konteks, yang sesuai dengan teori antara lain. Gigi-giginya masih lengkap ya, utuh mulai depan, belakang, atas, bawah ya. Kemudian relasinya sempurna ya, hubungan antara rang atas dan rang bawah itu normal. Kemudian tidak ada penyakit-penyakit bawaan seperti bibir sumbing atau pewarnaan atau diskolorisasi pada enamelnya ya. Kemudian relasi hubungan rang atas dan rang bawah itu baik atau normoklusi. Serta tidak ada penyakit-penyakit yang, penyakit-penyakit gigi dan mulut yang muncul ya. Kedepannya bisa muncul antara lain seperti impaksi ya, kemudian karies itu tidak ada. Demikian, demikian. Kalau misalkan giginya ada karang giginya atau bekas kopi seperti itu dong, boleh atau nggak? Atau harus melakukan scaling gigi dulu atau gimana? Ya, itu sudah. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi, memang sebaiknya sebelum kita mendaftar atau mendaftarkan diri sebagai calon prajurit, itu memang ada baiknya kita melakukan suatu tes ya, atau melakukan suatu pemeriksaan, uji pemeriksaan. Antara lain itu meliputi head to toe ya, jadi dari ujung kepala, rambut kepala sampai ke ujung kaki. Jadi, antara lain general check up ya, kalau kita bisa, apa, kalau kita sering dengar ya general check up ya, ya, jadi dicek mulai dari atas sampai bawah termasuk, salah satuan adalah kesehatan gigi dan mulut. Antara lain kalau misalnya itu ada kalkulus atau karang gigi atau pewarnaan stain pada makota atau email ya, itu bisa dilakukan perawatan ya, misalnya dengan scaling, misalnya dengan policing ya, bisa. Bahkan sampai untuk perawatan yang lebih kompleks pun bisa, asalkan itu tadi kita melakukan general check up jauh-jauh hari sebelum tes. Seperti itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!